Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di PKS Legislative Corner Membahas isu dari sudut yang pas Seperti kita ketahui yang sudah tersebar di mana-mana KPK di tanggal 1 April 2 pekan lalu Mengeluarkan sebuah keputusan yang cukup mengegerakan masyarakat Indonesia Yaitu SP3 BLBI Nah itu menjadi sebuah sinyal bagi kita Bagaimana pemberatan skorosi di Indonesia pada saat ini Hari ini kita akan mengupas secara mendalam Terkait dengan SP3 BLBI Senjak kala pemberantasan korupsi Bersama anggota DPR RI Bapak Dr. Haji Radit Ahmad Dimiyatin Atau Kusuma SHMH MSI Beliau anggota DPR RI Fraksi Partai Kederaan Sejahtera Komisi 3 Dari daerah pemilihan Banten 1 Untuk lebih jauhnya Sebelum kita mengupas lebih lanjut Kita saksikan trailer berikut ini Terima kasih telah menonton! Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyetop dugaan tindak pidana korupsi Dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia Atau BDNI Selaku obligor BLBI Kepada Badan Penyihat Perbankan Nasional Atau BPPN Dengan tersangka Samsul Nur Salim Dan Icih Samsul Nur Salim Kasus BLBI ini dihentikan Melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atau SP3 yang terbit pada 31 Maret 2021 KPK beralasan tidak ada lagi penyelenggara negara Dalam perkara itu Nyusul dilepasnya Syafruddin Arsyad Temenggung Selaku mantan ketua BPPN Melalui putusan kasasi dari Mahkamah Agung Kasus BLBI ini jadi momok bertahun-tahun Sebuah cerita mega korupsi Yang melibatkan banyak pengusaha kelas KKP Yang anti-klimaks proses penyelesaiannya Para tersangka kabur bertahun-tahun Jika terbukti hukuman sering kapas Ironisnya Langkah terbaru proses perburuan aset Berkaitan dengan BLBI Lebih dari 2 dekade yang jumlahnya Lebih dari 108 triliun rupiah Dilakukan pemerintah Tidak melibatkan lembaga anti-rasuah tersebut Dari epik ini Kita melihat pemberantasan korupsi Dan penegakan hukum berjalan sendiri-sendiri Dengan mencari bukti secara mandiri dan otodidak Tidak terlihat strategi yang serius Semuanya akan dibahas dalam PKS Legislative Corner Yang mengangkat isu SP3 BLBI Senjak kala pemberantasan korupsi Pada hari Jumat 16 April 2021 Pukul 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat Bersama narasumber Dr. Haji R. Ahmad Dimiyati Natakusuma SHMH Anggota Komisi 3 DPR RI Fraksi PKS Dengan moderator Iken Yuandro Naga Ahli Fraksi PKS DPR RI Acara bisa Anda saksikan Melalui akun sosial media Fraksi PKS DPR RI Di IG dan Youtube Serta PKS TV Assalamualaikum Pak Din Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Pak Din Alhamdulillah Wasyukurillah Manikmatik Walah Walah Alhamdulillah Amin Kita langsung aja nih Kayak Pak Din Seperti yang Kita sampaikan dari di awal Bahwasannya ini memang Sebuah keputusan yang luar biasa Yang diterbitkan oleh KPK Yang kabarnya juga sudah disampaikan Ke Dewan Penasihat KPK Bahwasannya penerbitan SP3 BLBI Itu Menjadi cetatan tersendiri Untuk kesekian kalinya yang Ya bisa kita berikan lah kepada KPK Padahal Kasus BLBI ini kan Kasus yang luar biasa Kerugian negara yang diribatkan Meskipun Terjerat 4,5 triliun Tapi potensi yang Luar biasa ini Mencapai lebih dari 100 triliun Terkait dengan hal ini Sebagai awal Dan bagaimana pandangan Pak Din Mengenai masalah ini Jadi yang namanya korupsi itu Itu extra ordinary crime Jadi korupsi itu Dari awalnya Sudah mulai direncanakan Jadi kalau orang mau korupsi itu Dari mulai perencanaan Terus juga Dari mulai penganggaran Terus juga Pengadaan Pelaksanaan Pengawasan Pemeriksaan Padahal ini kan udah ada Pemeriksaannya dari BPK sudah jelas Clear gitu Bahwa itu ada penggian negara Sekian triliun gitu Apalagi terkait dengan BLBI yang 4,58 ini Yang berkait dengan Samsung, Salim, Ici Atau juga yang dikaitkan dengan BPPN Saripudin, Arsat Temenggung Saripudin, Arsat Temenggung Ini kan sudah Melewati Akhirnya di Kasasi Dibebaskan PK ditolak Dan lain sebagainya Tapi itu tadi Bahwa Kalau kita lihat dari mulai perencanaan Sampai dengan pemeriksaan Itu sudah temukan Adalah penyidikan Penyidikan ini ditangani oleh KPK Biasanya KPK Kalau menangani sebuah perkara Sudah Orang sudah Give up Sudah nyerah Dan sudah terbuka Bahwa itu sudah Memiliki cukup bukti Sudah menuhi unsur Tapi entah bagaimana Tiba-tiba KPK sekarang Mengeluarkan yang namanya SP3 Dan cepat-cepat Mengeluarkannya Biasanya KPK itu Kalau orang bebas Dia cari masalah lain Kasus wali kota Makassar Dicari persoalan lain Cari begini Sampai ketemu Sehingga orang takut Dengan KPK Nah sekarang Ternyata Kok KPK bisa melakukan SP3 Tapi itu tadi Problemnya memang Kata perubahan Undang-undang Undang-undang nomor 19 tahun 2019 Ini perubahan Terbaru dari Undang-undang KPK Memang inilah yang Problem Yang dari awal Menjadi problem lah Ini Kalau kita lihat Siapa si Inisiatornya Siapa si Tujuannya Apa Sehingga Ya tujuannya Inilah Kalau kita lihat Impactnya Ya inilah SP3 Undang-undang KPK Dikeluarkan Untung Meluarkan SP3 Tiga Ya Padahal KPK itu Dibentuk Ya Jangan Orang kalau sudah Kena KPK Sudahlah Jangan Coba-coba Akan mendapat SP3 Tapi itilah Undang-undang baru Dulu saya Ketua Panja Pengaruhi saya Pembelumat Pemantapan Terkait RW KPK Yang saya ketok Tolak Saya yang ketok Pada saat itu Kenapa Karena saya pengen KPK ini kuat Karena memang Yang namanya Korupsi Di Indonesia ini Sudah masih Terstruktur dan Sistem Sudah Sudah terlalu Menggurita Sampai ke BLD Sampai ke Panjat Sampai ke Apa Tambang Wah sudah Yang namanya Oil Gas Tambang Dan lain sebagainya Sudah Indonesia ini harus Jangan negara Kaya raya Karena apa Indonesia ini Kan sumber daya Alamnya Luar biasa Beda Indonesia dengan Negara-negara lain Yang sumber daya Alamnya tidak punya Indonesia negara Sumber daya Alamnya Tongkat jadi Tanaman kok Coba kalau kita Lihat negara lain Mana Sehebat Sesubur Indonesia Emas ada Nickel ada Buat nickel aja Itu buat Apa Mobil listrik Ada di Indonesia Potensial Di Sulawesi Dan segala macam Tambang batu Barah ada Yang untuk PLN Dan lain sebagainya Dan itu kan Luar biasa Potensinya Tapi problemnya Tadi Inilah Kalau kita lihat Kaitkan dengan Samsunur Salim Icih Samsunur Salim Ya Sekarang di SP3 Ya mereka Bebas Tapi kalau kita Lihat Flashback Ke belakang Ya kalau kita Lihat Ini problem Korupsi ini Selalu Sebelum Pemilu Sebelum Pilpres Ini yang terjadi Ini yang terjadi Dulu Tahun ini Ada Apa Senturi Terus Sebelumnya BLBI Terus kemarin Ada Apa Apa Jiwasraya Apalagi Berkait dengan Banyak Yang lainnya Jadi inilah Kalau kita lihat Selalu Sebelum Sebelum Pilpres Atau sebelum Pemilu Ada saja Yang Ternyata Menjadi Apa Menjadi Bahan Menjadi Apa Lancakan Kasus Kenapa Demikian Nah kenapa Demikian Kenapa Kebutuhan Kebutuhan Para Konglomerat Atau para Cukong-cukong Mencari Untuk Membantu Tapi dengan Cara tadi Merampok Atau Memkorupsi Atau Memaling Sebuah Anggaran Yang besar-besar Dimana Adanya Disitu Di Diklontor Nah inilah Kadang-kadang Lemahnya Daripada Negara ini Kemudian Saya Saya berharap Saya berharap Bahwa Apa Problematika Ini Mudah-mudahan Kedepat Tidak Terjadi Nah problem Sabdun Salim Itu kan Tidak pernah Diperiksa Sekarang ini Kalau orang Mau Disangkakan oleh KPK Kabur aja Dulu Nanti Kalau udah SP3 pulang Lagi Gitu Nah ini Problem Main Kebiasaan Baru Jadinya Presiden Buruk Bagi Penegakan Hukum Di negeri Ini Penegakan Hukum Itu Tidak Bisa Sendiri Penegakan Hukum Pertama Problemnya Ada Di Birokrasi Birokrasi Itu siapa Bisa Eksekutif Bisa Legislatif Bisa Yudikatif Itu di Birokrasi Nah Birokrasi Ini Gak bisa Berdiri Sendiri Korupsi Sendiri Gak Bisa Pasti Ada Yang namanya Pihak Kedua Pihak Kedua Itu White Collar Cram Siapa Seperti Sabdun Salim Atau Banyak Lagi Seperti Onggoh Dan Banyak Lagi Kasus Raden Priono Kasus Kondensi Onggoh Kan gak pernah Hadir Dia pake In Absensia Nah Kenapa Ini gak pake In Absensia Nah Ini Yang Gitu Kalau Kita Lihat Ini Kan Kasus Besan Dia Diam Dan Membela Dia gak Kebagian Nah Ini Lampat Laun Menjadi Bom Waktu Snowball Jadi Saya Berharap Seperti Itu Maka Cukup Gak Kira Kira Yang Namanya Birokrasi Terus White Cukong Tadi Atau Pihak Kedua Penusaha Tadi Korupsi Gak Akan Bisa Tanpa Didukung Oleh Penegah Hukum Oknum Penegah Hukum Kenapa Harus Ada Oknum Penegah Hukum Keras Tegas Takut Ini Wah Takut Kita Di Hukum Jelas Jadi Semua Gak Bisa Lagi Tertutup Semua Terbuka Mata Lebar Semua Seperti Di Aquarium Tidak Bisa Sekarang Ini Setengah Oknum Itu Ada Dimana Mana Ada Oknum Di Kantor Pajak Ada Oknum Di Kementerian Keuangan Ada Oknum Di BPK Ada Oknum Di Renegah Hukum Dan Sebagainya Ada Oknum Itu Nah Namanya Problemnya Sekarang Ini Permainan Itu Tiga Kaki Jadi Dengan Sendirinya Inilah Yang Akan Merusak Bangsa Dan Negara Undang-Undang KPK Membolehkan Yang Namanya SP3 Inilah Yang Memang Keluar SP3 Ini Karena Undang-Undang Undang-Undang Itu Disiapkan Yang Buat Ini Buat Hadiah Samsung Salim Ini Jadi Problem Kita Lihat KPK Wujud Saja Di KPK Itu Sekarang Undang-Undang Baru Memang Tidak Sekuat Dulu Tidak Sekuat Dulu Tapi Masih Ada Ketua Tapi Itu Tadi Ya Alas Alasan Alasan Yang Sama KPK KPK Hukumnya Ada Hukum Mati Ya Mati Lanjut Bisa Hukum Pidana Bisa Tidak Bagus Itu Saya Sambung Sedikit Pak Dem Ya Jadi Kemudian Dengan Apa Langkah KPK Itu Pemerintah Sepertinya Tidak Mau Menahan Malu Kemudian Mereka Membentuk Satgas Pengubahan Tadi Yang Dari Pidana Keperdata Dengan Mengacu Kepada Bawasannya Potensi Aset Yang Bisa Diraih Itu Kurang Lebih 108 Triliun Sebuah Angka Yang Fantastis Besarnya Gitu Jadi Kita Masyarakat Indonesia Dijanjikan Dengan Hal-hal Bumbu Seperti Itu Yang Menurut Kita Padahal Ketikapun Itu Pidana Itu Kan Juga Harus Balik Gitu Ya Pak Bener Ya Masyarakat Padahal Harusnya Pidana Juga Kita Bisa Meraih Hal Tersebut Bukan Bagi Tepan Iya Jadi Kalau Sebenarnya Orang Kalau Mencari Perdata Sikat Pidananya Dulu Kalau Hanya Perdata Ya Gak Jelas Hukumannya Gak Jelas Jadi Hanya Memblokir Mematikan Aja Tapi Kalau Pidana Baru Dari Begitu Terjerat Pidana Baru Kita Berharap Ada Pengembalian Keuangan Negara Gerukian Bukan Tidak Pidana Ya Kan Dan Juga Demi Hukum Demi Hukum Itu Kalau Yang Maksudah Maksudah Meninggal Dunia Kalau Meninggal Dunia Baru Yang Misalkan Impact Dari Perubahan Undang-Undang KPK Inilah Yang Yang Dikeluarkan Akhirnya Kita Melihat Oh Ini Gitu Di Antaranya Untungkan Adalah Tadi Apa Yang Merugikan MLBI Itu Betul Ya Itulah Namanya Betul Hukum Hukum Itu kan Beda Beda-beda Ini Kekhawatiran Yang Mungkin Bisa Menjadi Sebuah Bukti Bahwasannya Revisi Undang-Undang KPK Kemarin Yang Terbit Undang-Undang 19 2019 Itu Benar-benar Akhirnya Menglemahkan Hukum Atau Menglemahkan KPK Tersendiri Yang Tadinya Kita Bila Extraordinary Rasanya Kalau Dike Begini Contohnya Jadi Ya Hal Kriminal Biasa Saja Jadinya Begitu Ya Ini Jadi Juris FURDEN Longgar Yang Ditangani KPK Itu Belum Tentu Benar Misalnya Ada Kadang KPK Sedang Menangani Korupsi Ya Belum Tentu Benar Jadi Masih Apa Sebuah Presiden Baru Jadi Sebuah Presiden Baru Untuk Anak Kedepan Kau Kapci Ini kok Cepat Sekali Mengeluarkan SP3 Itu Kan Baru Putus Kemarin Baru Putus Beberapa Minggu Lalu Kok Cepat Mengambil Keputusan Itu Kok Balap Dengan Daluar Emang Di Dalam KPK Yang Baru Ini Dua 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 Tahun Dua tahun Dua tahun Itu ditangani Baru Tetapkan 2009 Tidak Tidak Seperti Gif Seperti Hadiah Aja Presiden Buat Samsung Nur Salib CS Tidak Tadi Tidak Kalau Kita Lihat Nanti Kita Tarik 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 Ini Kemana Menarik Tarik Tarik Ini Para Baik Pak Akan Break Setelah Break Ini Kita Akan Coba Mengupas Menurut Pak Dim Ini Kayaknya Sebuah Sinyal Pemberantasan Korupsi Kita Menjadi Benar Benar Ya Terjembebas Setelah Indeks Korupsi Kita Semakin Rendah Turun Kemudian Juga Dengan Kasus Begini Meskipun Kemarin Kita Dihadiahkan Luar Biasa Penangkapan Menteri Tapi Rasanya Ternyata Di balik Udang Itu Ada Batu Ini Yang Mesti Kita Waspade Nanti Kita Coba Kupas Di Komis Tiga Atau Seperti Apa Di DPR Untuk Mengawal Hal Tersebut Kita Kembali Setelah Pesan-Pesan Berikut Ini Pesan-Pesan Pesan-Pesan Pesan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kembali lagi di PKS Registris Corner Membahasi sudut-sudut yang pas Kita masuk ke sesi kedua Seperti yang kita sampaikan di awal tadi Di sesi pertama bahwasannya ini Rasanya menjadi sebuah anti klimaks Dan pembuktian Bahwasannya memang revisi undang-undang KPK Yang menjadi undang-undang baru 19 tahun 2019 itu menjadi pembuktian Rezim atau pemerintah saat ini Sedang memberikan sebuah Trend terjun dalam pengolahan korupsi Pak D memandang ini sinyal Yang mesti kita Apa ya kita perbaiki Atau seperti apa kedepannya ini Pak D? Ini mutar dulu Mulu ya Jadi memang Memang kita berharap Tidak terbang pilih Sekarang ini jangan sampai Sampai Ya Jadi Dengar ya Sekarang dengar Kalau dengar oke Jadi kalau Kalau kita Lihat apakah Mbak B itu Nah ini mutar terus ini signal ya Merekaan signal ini belum Jadi Problem yang ada sekarang SP3 sebetulnya bisa juga Dicabut Apabila Ada Nofoam Ada temuan Baru Ada Nofoam itu Dan juga itu berdasarkan Peradilan Tapi memang Beratlah Untuk Mencapai ke sana Apa Jelas ya Mutar terus ya Sekarang sudah jelas Jelas Jadi Kalau kita Lihat Memang Ini kan Mbak Lep ini Kroyok Korupsi ini Harus dikroyok Betul Karena terlalu masif Tapi itu tadi Ya kita Berharap Apa Kedepan Kedepan Lebih Lebih Ini lagi lah Lebih Bagus lagi lah Penanganan korupsi Korupsi di Indonesia Kenapa ini Sudah Jelas nih Kadang terputus Dikit-dikit Oke Sekarang Oke Padin Lanjut ya Saya udah Panjang itu Kamu terterus Sudah kok Kita juga masuk kok Sebagian masuk Oke Sebagian bisa Oke Nah dari Dari tadi Yang keluar ketika Keluar Novo baru Ini Memang itu menjadi sebuah Hal yang Keniscayaan Bagi kita semua Tapi memang Kita bisa Waspadai ini Jangan terulang kembali Di kasus-kasus yang lainnya Jadi Jadi bahwasannya ketika Undang-undang baru itu Yang Menghadiahkan SP3 Boleh dikeluarkan oleh KPK Itu seolah-olah menjadi Hadiah yang Berharga bagi para Koruptor Di Negara kita Tadi seperti kata Padin bilang Koruptor itu Tidak hanya Pelaku sendiri Tapi juga Sudah ada Melibatkan Internasional Bahkan gitu Nah Kedepannya Padin Usaha kita Untuk merevisi ini Adalah wacana lagi Di komisi gitu Bahwasannya ini Bisa menjadi Presiden buruk Kita bahwasannya Bukti hukum ini Ya menjadi Kewaspadaan kita Kedepannya gitu Atau Karena ini perjuangan Masih teman-teman di luar Luar parlimen Untuk Apa ya Menguji ini di MK Tapi di dalam parlimen Mungkin ada sebuah wacana Atau Minimal ketika ketemu KPK Nanti mungkin bisa disampaikan Di komisi Bagaimana itu Padin Ya kunci jadi Presiden lah Kalau Mau merubah Kemarin kan Di Presiden Presiden juga Iya Iya Jadi Kalau Misalnya Presiden Presiden Mau ya Dengan Ada di oposisi PKS Kualisi pemerintah Bahkan Gemuk Ya itu tadi Kita Nanti Nunggu PKS Menang lah PKS menang Satu ibu kota Kita jamin Kita jamin Maaf Jadi tadi Jadi tadi Jadi tadi yang terputusnya Ketika PKS menang Kalau PKS menang Tidak jadi pindah Mengundangkan PKS Ke awal PKS yang lama Kedua Kalau PKS menang Ibu kota Kota negara Siap Ini bisa menjadi Perhatian Juga bagi audiens Yang menyaksikan Ini dari Kanal-kanal kita Bahwasannya Kita sangat Konsen Ibu kota Ibu kota negara Tetap di Jakarta Jadi Tidak pindah Kita nanti Uangnya Buat rakyat Buat masyarakat Sebesar-besar Doakan PKS menang 2024 ASN Nggak usah takut ASN dukung PKS lah Yang ada di Jakarta Yang ada di Krokoalisi ini Dukung lah PKS Supaya Ibu kota Tetap di Jakarta Termasuk Masyarakat Jakarta Banten Jawa Barat Dan sekitarnya Kejauhan Kesana Kalimantan Kejauhan Nggak ada apa-apa Juga disana Masyarakat Infrastruktur yang besar Apalagi Akan menghabiskan Biaya Lebih dari 600 triliun Ini kan luar biasa Jadi kita berharap Ya Apa Indonesia bisa Maju Bisa berkembang dengan baik Dan kita Betul-betul Mengawal itu Maka PKS Ada di oposisi Untuk tujuannya Untuk kesejahteraan Keadilan masyarakat Dan untuk KPK juga Saya kan orang-orang Yang dalam KPK Pingin KPK ini Seperti Undang-undang yang lama Kembali Independensinya Terukur Mereka itu Hanya pelaksana Betugas-betugasnya Komisionernya Maupun Orang-orang yang Di dalam KPK itu Hanya pelaksana Dari undang-undang Yang ada Jadi Bagaimana Eksekutif dan Legislatif saja Menerbitkan Apa Membuat sebuah Produk undang-undang Mereka hanya Melaksanakan Mungkin tadi Aspirasi dari Masyarakat juga Pak Din Terkait dengan KPK ini Memang Sebuah lembaga Anti-rusuah Yang benar-benar Extra crime Ordinary Jadi Jangan sampai Ketika Perlahan-lahan Ini seperti Halnya sama Dengan kejaksaan Yang sudah Berjalan seperti biasa Lama-lama Akhirnya Gak diperlukan lagi KPK ini Begitu Pak Din Kekhawatiran ini Sampai juga ke Komisi Atau ke Pak Din Jadi KPK itu Adalah Salah satu Penegak hukum Yang posisinya Sebagai Lembaga negara Awalnya Lembaga negara Yang independen Sekarang juga Sepertinya seperti itu Tapi Secara tidak langsung Karena KPK itu adalah Masuk ranah Eksekutif Sama dengan Kejaksaan Agung Sama dengan Kepolisian Kerananya Masuk Kamar Eksekutif Eksekutif ya Otomatik Di bawah Pengendalian Presiden Serta Ya Peraturnya Jadi maka Dengan sendirinya KPK Tidak Tidak ada Di kamar Tersendiri Sebelumnya Lembaga negara Kenapa demikian Karena memang Para pejabat-pejabat Yang ada di bawahnya Bukan ASN Bisa diambil dari ASN Kejaksaan Dari BPK BPKP Dan dari Unsur-unsur lain Nah sekarang memang Yang ada di KPK Ya ASN Petugas-petugasnya Adalah ASN Aparatu sipil negara Nah misalnya dia Dari kejaksaan Atau dari kepolisian Ya masuk kepada sipil Aparatu sipil Maka oleh sebab itu Ya KPK sekarang Mau tidak mau Bisa harus menyesuaikan Dengan undang-undang Yang ada Tidak salah Bagi mereka Baik Siap Padin nanti kita akan masuk Kita beri sejenak Kita akan masuk sesi ketiga Kita akan mengupas lebih jauh Kira-kira Tadi seperti yang Padin sampaikan di awal Memberikan sinyal Ketika PKS menang Nanti penegakan hukum Kita itu seperti apa Kedepannya Khususnya terkait dengan Pemberantasan korupsi ini Begitu Pemirsa sekalian Kita akan beri sejenak Kita ketemu lagi Di sesi berikutnya Maka dengan memohon Saya menyatakan Acara Mimbar Demokrasi Dan Kebangsaan Resmi Dibuka-dibuka Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Meribuai segala langkah Kita Untuk memperbaiki Kondisi bangsa Indonesia Dan negeri yang sama-sama Kita cintai Acara Mimbar Demokrasi Dan Kebangsaan ini Adalah rangkaian Program Dan agenda Strategisnya Praksi PKS Mimbar ini Memang sengaja Kita buka Sebagai ruang Untuk membahas Masalah-masalah Kondamental Demokrasi Dan Kebangsaan Dalam perspektif Yang jernih Dan mencerdaskan Saya mengucapkan Terima kasih Dan memberi Apresiasi Ke fraksi PKS Yang mengadakan Cara Yang sangat penting Mimbar Demokrasi Selamat tentu Kami semuanya Berbahagia untuk Hadir dalam Acara ini Cara Mimbar Demokrasi Dan Kebangsaan Yang di Inisiasi oleh Fraksi PKS DPR Ya kita kembali lagi Di PKS Selagi Sensitive Corner Membahas Saudara-saudara Yang pas Bersama Pak Dr. Dimiyati Anggota DPR Di Komisi 3 Fraksi Tadi Seperti yang kita Rehat Sejak tadi Bahwasannya Memang Indonesia Itu kan Memang Kaya Akan sumber dayanya Sumber daya Alamnya Yang melimpah Dan bisa Banyak Dimanfaatkan Untuk banyak hal Kemudian juga Sumber daya manusia Juga dengan jumlah Penduduk yang luar biasa Rasanya Memang Pemberantasan korupsi Itu Apa Korupsi itu Menjadi Sesuatu hal Yang Yang patut Kita Waspadai Kedepannya Nah Kalau misalnya PKS Diberi kesempatan Untuk mengelola Negara Kalau sekarang Mungkin kebetulan Tidak ada dalam Pemerintahan Kalau masuk dalam Pemerintahan Fokus Untuk Pemberantasan itu Seperti apa Yang tepat Karena kita Bisa membandingkan Dengan yang Dilakukan oleh Pemerintah sekarang Rasanya Itu keluar dari On the track Yang ada Pada Seperti apa Kedepan Memang Kita harus Membenahi Secara total Tidak Separuh Separuh Kalau kita Menjadi Pemimpin Di negara ini Maka kita Akan perbaiki Dari hulu ke hilir Jadi Tidak lagi Main Main-main Setengah-setengah Tidak lagi Ada Pejabat-pejabat Yang Memanfaatkan Jabatannya Abuse of power Apalagi terkait Dengan sumber daya Sumber daya yang ada Tidak lagi Ada Tolerans Apa Misalnya Silahkan Sepintar Sebisa-bisanya Sepintar-pintarnya Dan lain sebagainya Udah Permainan ini Harus kita tutup Untuk kepentingan Bangsa dan negara Dan bagaimana Indonesia ini Maju dan makmul Tidak ada lagi Yang namanya Oknum-oknum Bermain mata Semua harus Secara IT Secara digital Semua sudah terinci Sudah terdata Dan terarah Dan sudah dihitung Termasuk nanti Kalau misalnya PKS Jadi presiden Sudah dihitung Biaya presiden Seperti apa Jangan sampai Biaya presiden Terlalu over Misalnya presiden Kalau menghadiri Sebuah acara Itu kan Ada kos Ada biaya Yang keluar Nah ini juga Harus memang Dihitung secara matang Jangan sampai Kerugian keuangan negara Terlalu besar Menggunakan Fasilitas negara Terlalu besar Maka mempaatkan itu Nah apalagi nanti Dalam menempatkan Penegak-penegak hukumnya Nah ini yang harus Memang dibangun bersama Dan insya Allah Kedepan akan Lebih Lebih Bagus lagi Saya sih Yakin menunggu PKS menang Baru Negara ini bersih Damai Sejahtera Dan makmur Ya Kemudian itu yang bisa Lebih baik Dibandingkan Yang ada sekarang Termasuk Kesejahteraan Untuk masyarakat Tidak ada lagi Permainan-permainan Dengan bantuan-bantuan Yang dipolitisasi Bantuan-bantuan Yang disalahgunakan Nah itu yang harus Memang dibangun Kedepan gitu ya Karena ini sudah Korupsi itu sudah Masih terstruktur Dan sistem Sudah terlalu Merajalaya lah Sampai ke tingkat Level yang paling bawah Nanti dibuat lagi Aturan-aturan Mekanisme-mekanisme Yang ada Utang negara Juga harus diperhatikan Utang negara Ini makin Makin besar Dengan kasus BLBI SP3 Berarti utang negara Udah Harusnya kerugian negara Ini kan bisa ketutup Begitu dia kena pidana Dia kena Uang Segera dikembalikan Atau di Apa Disita oleh negara Maka itu bisa digunakan Sekarang tidak Maka sekarang Negara itu Penyidik itu Menangai BLBI Menggunakan opsi Dengan perdata Ini kelihatannya Jadi nanti Jaksa pengacara Negara itu Untuk gugat Perdata Kepada yang Bersangkutan itu Ini akan lari Seperti itu Karena Pemahamannya ini kan Ada hukum pidana Hukum perdata Dan hukum administrasi Mana yang mau dipakai Kayaknya pemerintah Sekarang lebih Conok ke perdata Kalau perdata Ya sulit Untuk meraihnya Kecuali dia terkena pidana Baru Biasanya mau Dia membayar Atau membalikan Atau negara bisa menyimpan Kalau sekarang Sulit Untuk mendeteksi Mendata itu Betul Bahkan Dijanjikan sama Menteri Hukum dan HAM Itu sampai 2023 Satgas Untuk Meraih Aset yang Tadi yang diprediksi Hingga 100 triliun Tadi itu Rasanya itu Sebuah Bumbu-bumbu Gak apa-apalah Itu Satgas kan Pasti ada Honor Satgas Pasti ada Ada Cara-caranya Juga Itu tadi Ya kita Mereka Mendata Setidaknya Sudah punya data Untuk siapa saja Yang bisa Segera Mengembalikan Keurian kewangan Tapi itu tadi Problem di kita Itu kan Dana ini Kemana-mana Saya sih Melihat Dana ini Ada Masuk ke Kejabat Masuk ke Oknum Masuk ke Apa Macem-macem lah Ya kalau kita buka Secara lebar Ya Banyak Tapi itu tadi Ya itu Kita harus Betul-betul Mengawal ini Semua Tapi ya Sudahlah Kadang-kadang Kita kalau terlalu Pesimis Kita repot Kita optimis Seja Optimis Insya Allah Negara ini Akan maju Kedepat 2000 Sekarang 2021 Insya Allah Nanti 2025 Ke atas Indonesia ini Akan maju Dan Bisa ini Terbebas dari Permasalahan-permasalahan Yang ada Termasuk Perkesalahan Kasus korupsi Covid Terus apalagi Bicara alam Dan lain sebagainya Insya Allah Akan segera pulih Tapi Tadi Asal PKS Bisa Berkuasa Itu aja Siap Ya amin Tadi Kita juga Bukasa-bukasa Itu lagi Itu lagi Tengok begini Nah maka Harus ada perubahan Harus ada reformasi PKS juga Jangan di oposisi terus PKS harus ada Di kekuasaan Kedepan Insya Allah Insya Allah PKS Termasuk tadi Pak Demi Ketika PKS Berkuasa Atau Pemegang pemimpin nasional Itu Warisan-warisan Terdahulu Korupsinya Juga bisa kita Coba Korek kembali Begitu Pak Demi Ya memang Ada Ini ya Ada Tengah Tengah Waktu Jadi Kalau korupsi itu Tidak mungkin Sampai Yang sudah Di bawah 20 tahun Itu di Korek Itu Ada Luarsanya Nanti kita lihat Mana yang Harus Diterhatikan Ini yang 20 tahun Ke atas 20 tahun ke atas Itu masih Bisa dibuka Masih bisa Dilihat Nah itu Yang masih bisa Dikembalikan Setidaknya Rule-nya betul Rule of law-nya betul Maka Rekshat-nya betul Kan negara ini Negara Maka Prinsip rule of law itu Ada Beberapa prinsip Namanya Supreme of law Pegangannya konstitusi Kedua adalah Equality before law Adalah Kestaraan Terus juga Ada beberapa Pemahaman-pemahaman Lainnya Yang terkait Dengan bagaimana Keadilan bisa Terwujud Nah itu yang Harus dibangun Bersama Nah intinya adalah Bagaimana Negara ini Menjadi welfare Menjadi sejahtera Menjadi lebih Bagus lagi Lebih baik lagi Dan juga Due process of law Due process of law Itu adalah Jangan sampai Pendegak hukum Menyalahi Aturan dalam Mendegakkan hukum Jadi due process of law Ini harus dijalankan Oleh Para penegak hukum Begitu memang Kita khawatir Memang Salah satu juga Akses dari Perubahan undang-undang KPK Kan memang Tip di KPK itu Orang-orang di dalam KPK Menjadi ASN Yang tadi Pak Lim bilang Jadi PKS menang Insya Allah Undang-undang KPK Kita kembalikan Nah itu dia Betul Kalau sekarang Kita berkata itu Bahwa Ini memang Ya tadi Oleh-oleh undang-undang KPK Ya tadi Samsung Nersalim Dapat SP3 itu Dan ICI Dapat SP3 Nah kasus PLBI Kemana Garisnya kemana Kesana Ke kiri ke kanan Terlihat itu kemana Oh kesana Oh iya Inilah tujuan Ternyata ini terbukti Dengan SP3 nya Samsung Nersalim Dan ICI Samsung Nersalim Sudahlah itu Kalau kita lihat Kalau kita lihat Dari sebuah Apa Rule of the game Gitu kan Dari sebuah Apa namanya Ya play of the game Kita udah lihat Yang kes Harum masiku Juga Begitu kayaknya Tanda-tanda Sinyal ketika Dua tahun Tidak selesai Menurut orang-orang yang baru Gantung lah Kalau orang yang dicari Betul Bakal ketangkap Kalau orang yang gak Dicari betul Kita udah lihat Ini problem yang ada Kalau kita lihat Orang kok Seperti itu Kok Habib Rejik Cepet sekali Di tangan Nah ini Kita juga Tanda Mas diri juga Ya ini Kadang-kadang Harus seperti apa Kita harus bela Bela ini Jadi Mau gak mau Kita harus bantu Habib Rejik Siap Begitu kurang lebih Pak Din Untuk yang sesi kita kali ini Sebelum kita akhiri Mungkin Pak Din Kasih Dua menit lah Untuk mengulang Apa yang kita bisa Lakukan untuk Pemberdayaan korupsi Sehingga Kita tidak meniru Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Atau rezim saat ini Silahkan Pak Din Jadi Kita ini Pertama Harus membentuk Frame-nya dulu Perencanaan Perencanaan Dari awal Ini Harus betul-betul Sesuai dengan Sikon yang ada Di Indonesia Maka Sebuah pemimpin itu Harus membentuk Perencanaan besar Jangan separoh-separoh Indonesia ini Mau dibawa kemana Mau dibangun seperti apa Dibuat perencanaan yang besar Perencanaan ini Yang harus matang Perencanaan ini Jangan Punya tujuan Tertentu Kalau dari Mulai dari awal Perencanaan ini Menguntungkan Dia bentuklah Perencanaan Misalnya Dia membuat Perencanaan Membentuk Sebuah Apa Lingkaran Terus lingkaran ini Dia mau Comot-comot Ada untungnya Nah itu dari awal Rusak di negara Maka Perencanaannya Harus betul-betul Sesuai Kafah Harus sesuai Dengan apa Tujuannya Tujuannya Untuk Indonesia Sejahtera itu Seperti apa Untuk Indonesia Hebat itu Seperti apa Untuk Indonesia Kuat itu Seperti apa Perencanaan itu Dibuat itu Secara matang Itu awal Makanya Kalau PKS berkuasa Nanti kita buat Perencanaan dari awal 6 bulan 1 tahun Itu buat Perencanaan aja Dulu lah Gimana nih Buat sebuah Planning yang Cakep Dari sisi Pembiayaan Dari sisi Pendapatan Dari sisi Pembayaran Nah seperti apa Dan Indonesia Seperti apa Nah nanti Begitu perencanaan Bagus Sesuai Sudah disepakati bersama Maka pembiayaan Jangan sepotong-sepotong Kalau kita sekarang Ini kan sepotong-sepotong Apa Mempunyai apa Ayo nih Cedulit ya Rencanaan awalnya Ini jelas Jadi Itu yang namanya Sekarang ini Apa adanya Apa yang dibutuhkan Apa ini Apa ini Berantakan semua Tapi juga ada Buat itu tadi Buat Kalau ada Hal-hal yang postete Tak terduga Seperti kasus covid Gak usah lagi Tarik sini Tarik sini Udah ada tuh Post covid tuh Post tata terduga Berapa tuh Pembiayaan post tata terduga Itu harus sudah Ada di negara ini Tidak bisa negara ini Habiskan anggaran semuanya Ini kan banyak Kolaborasi destruktif ini Banyak Kongkalingkongnya ini Permainan-permainannya Banyak Baik Nah dari usulnya Perencanaan Udah bagus Larilah kepada Penganggaran Anggaran di kita Ini kalau kita lihat Kongkalingkong Semua bermain Wah Yang dapat sini 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 Ada problem ini Anggaran digunakan Untuk Kepentingan Apa Kepentingan tadi Kepentingan Mempertahankan diri Mempertahankan kursi Kepentingan Tiba di kelompoknya Kental gitu Akhirnya Buang rakyat yang kesedot Pembayaran pajak terbesar Dapat rakyat Rakyat itu Beli sabun Beli rinsok Beli Makanan Beli snek Itu ada pajatnya Mereka yang membayar itu Pembayar pajak terbesar Bukan yang Kayak Samsung Dursali Membayar pajak terbesar Rakyat Membayar pajak terbesar Dari Dari beli-beli Hal-hal beras pun Bayar pajak Terus Dari penganggaran Harus benar Anggarannya Terarah sesuai Dengan perencanaan Tiba-tiba Ini berubah Ada kepentingan-kepentingan Kelompok Kepentingan-kepentingan Institusi Siapa yang Jelas Siapa yang Ada sesuatunya Itu yang dibantu Problem Jadi perencanaan Harus benar Penganggarannya Harus benar Penganggaran itu Antara eksekutif Dan legislatif Baik ada yang ada Di daerah Maupun ada yang ada Di pusat Baik DPRD DPR RI Dengan eksekutifnya Dengan gubernurnya Dengan presiden Atau dengan Menteri Keuangan Dan lain sebagainya Harus betul-betul Jangan sampai Disalah gunakan Penganggarannya Ada fiktif Ada markup Ada salah guna Ada gak penting Harus jelas output Outcome benefitnya Buat negara ini Setelah perencanaan Penganggaran Barulah yang namanya Pengadaan Nah pengadaan ini Ya kita lihat Pengadaan dari Sektor pendapatan Pengadaan dari Sektor pembiayaan Harus jelas Pengadaan Jangan sampai Pengadaan sudah jelas Oh pengen bangun ini Ini Yang Ngerjain ini Ini Betul-betul dibagi-bagi Kuehnya Jadi pengadaan apa Cuma main mata aja Di tingkat daerah Di umur-umur Di tingkat pusat Banyak sekali Yang bermainan-permainan Pengkalingkongnya Besar sekali Jadi saya berharap Betul-betul Sesuai Kalau ini sudah sesuai Maka akan Negara ini Akan bersih KPK Kejaksaan Sama Penjara itu Seperti di negara lain Itu kosong Penjara itu Kurang penghuni Maka penjara-penjaranya Ditutup Nanti kita banyak Penjara Penjara siapa ya Penjara orang-orang Yang tidak mau Pengkalingkong Biasanya Main sendiri Ambil sendiri Nikat sendiri Tapi tidak Berbagi Nah ini problem Nah kita ini Ya berharap Negara ini bersih Setelah Perencanaan Peng Apa tadi Penganggaran Pengadaan Pelaksanaan Pelaksanaan Jauhi dari Oknum-oknum tadi Pelaksanaan di lapangan Harus sesuai dengan SPEC dan BST Harus sesuai dengan RKS Harus sesuai dengan Ketentuannya Jadi betul-betul Pelaksanaan ini Akan menjamin Apa Hasilnya Bagus Jangan sampai Ada pembangunan Disini Ada pemindahan Ini Ada relokasi Ini Cari untung Semua Dari pembebasan Lahannya Untung Dari pembangunannya Untung Semua Dicari untung Cari lebihnya Untuk kepentingan apa Untuk kepentingan Politik Mempertahankan Kursi Sudah macam-macam Apa Untuk kepentingan Income Dan lain sebagainya Ini problem Yang ada Maka Kita berharap Ya tadi Harus betul-betul Sejalan Pelaksanaan sesuai Dengan perencanaan Yang ada Jangan sampai Pelaksanaan berbeda Dengan perencanaan Yang ada Siapa Kalau kita lihat Ya oknum-oknum Tadi Siapa ya Cukong-cukong Tadi Siapa Ex Ya tadi Yang white collar Claim tadi Nah white collar Claim sendiri Ya gak bisa juga Kalau tanpa Cuk Kalau tanpa Birokrasinya Siapa Birokrasi Birokrasi Ya udah Macem-macem Itu di dalam Main sekarang Boleh dengan Penunjukan Boleh dengan Macem-macem Terus Kantor pajak Seperti apa Dipermainkan lagi Dengan Tidak sesuai Dengan perencanaan Pendapatan Tadi Perencanaan Ini berapa Ini berapa Tidak sesuai Nah ini yang Menjadi apa Serba Serba Sikon yang ada Memang sudah Seperti ini Nah ke depan PKS Penang harus Dirumah Setelah itu Pelaksanaan Apabila hasilnya Tidak bagus Bagaimana bisa Bagus Kalau dari Mulai perencanaan Penganggaran Pengadaan Pelaksanaan Sudah Semuanya Sudah Permainan-permainan Bagaimana bisa Hasilnya maksimal Tapi ya Mau gak mau Ya Dimana Hasilnya Sudah 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 Kasat mata Nah ini yang Harus memang Berani menerobos Menerobos itu Untuk apa Untuk preventif Pencegahan Dari sekarang Daripada penindakan Dengan pencegahan Dari sekarang Private Better Then cure Pencegahan Lebih baik Daripada pengobatan Setelah itu Dilakukanlah yang namanya Pengawasan Pengawasan Ini gak salah Dari kerumunan Beda dengan kerumunan Ini juga Kalau korupnya Dia bela Kalau kelompoknya Dia bela Kalau enggak Disikat Habis Nah ini Memang harus Dibasihkan Tidak ada Tembang pilih Nah pengawasan Tadi oleh Inspektorat Oleh siapa lagi Oleh BPKP Nah ini harus Betul-betul Dilaksanakan Karena nanti Kalau PKS jadi pengawasa Tertinggi Di negeri ini Harus Yang namanya PKP Dan Inspektoratnya Itu harus Jalan Harus Bagi mata Telinganya Presiden Kepala negara Dan itu harus Dibersihkan Kalau merugikan Negara Merugikan rakyat Itu yang harus Dilibas Mudah gak main mata-mata lagi Mau dia pendukung Mau dia pengusung Mau dia apa Harus Demi negara ini Konsensusnya begitu Terus Setelah itu Baru Setelah pengawasan Pemeriksaan Nah pemeriksaan Ini oleh BPK BPK ini Diberikan oleh Undang-Undang Keuangan Negara Ada satu-satunya Sebagai badan Pemeriksa Keuangan Negara Harus bersih mereka Jangan main-main juga Jangan Oknumnya Temang pilih juga Saya lihat Ada juga Begitu Kalau yang ini Sikat Ini teman Ini kawan Ini relasi Yang ini jelas Kacau juga Oknum Dan saya berharap BPKnya Betul-betul Nanti ke depan Harus Dibuat Sedemikian Dan rupa BPK itu Ada lembaga Yang betul-betul Super body Dan bersih Untuk melakukan Pemeriksaan Melakukan audit Eksternal audit Kan ada internal audit Ada eksternal audit Setelah pemeriksaan Barulah yang namanya Penyidikan Itu harus hasil BPK Kalau kata BPK Ini ada kerugian negara Ini ada kerugian Ada pendapatan Yang disalahgunakan Ini ada penggelapan Itu BPK Tapi kan orang Tidak percaya Ini kadang-kadang Dengan BPK juga Karena BPK Hanya uji petik Tidak semua Dia lakukan Pemeriksaan Nah ini yang harus Memang dikaji Secara mendalam Apalagi sekarang Banyakannya Ya orang-orang Politik kan di dalam Ya itu tadi Problem yang ada Yang seperti ini Tapi Tapi ya Itu tadi Karena memang Undang-undangnya Membolehkan begitu Nanti kita lihat Kita revisi Kita kaji secara Karena pemerintah itu Punya 50% Ketentuan Kalau nanti Kita jadi Pimpinan negeri ini Ya tadi Kalau undang-undang Gak sesuai Perbu Itu aja sudah Ganti perbu Itu loh Kenapa Kita mau negara ini bersih Negara ini maju Nah tapi pelan-pelan Memang Handicapnya besar Nah apabila Dalam pemeriksaan itu Pemeriksaan itu Ada misalnya Pemeriksaan itu DIM DIM itu daftar Inventaris masalah Ya Ya Itu berarti Bagus Gak ada masalah Ti berarti DIM-YATI nih Ti-nya Tidak Berarti ada problem Dalam pemeriksaan itu Nah begitu ada Pemeriksaan Ada problem tadi Larilah kenamanya Ke penyidikan Berapa tuh P-nya tuh Banyak sekali Penyidikan Nah penyidikan Itu dibagi oleh Oleh PPK itu Ini untuk Ke KPK Ini untuk Ke Apa Kejaksaan Ini untuk Ke Polisian Tinggal dibagi Mana nih Sekarang ini kan Kadang-kadang Beririsan Tabrakan nih PPK Polisi Jaksa KPK Tabrakan Beririsan Nah nanti ke depan Dipadukan Bagaimana supaya Tidak Beririsan Supaya Kondusif Kolaborasinya Konstruktif Menyatukan Mengeroyok Yang namanya Kejahatan-kejahatan Yang ada Nah itu yang harus Dilakukan Tinggal nanti BPK Apa KPK Polisi Jaksa itu Tinggal nanti Undang namanya PPATK PPATK Lebih hafal Dengan transaksi Keuangan Ya kalau Tidak masuk Transaksi Keuangan Tadi dengan CCTV Tadi dengan Apa Mata Telinganya Penegah Hukum Di lapangan Nah itu yang harus Tapi memang Problem di kita ini Salari Terlalu Kecil Problemnya Kesejahteraan Kecil Ya nanti Kita benahi Bagaimana Yang layak Salari Income Pendapatan Take home paynya itu Yang wajar Nanti dari pos mana Yang harus dibangun Nah ini yang harus Dibenahi Termasuk Sumber daya alam Dari mulai Apa Migas Terus Juga terkait dengan Tambang Terus juga Mining ini Mining banyak kita Luar biasa Terus juga Terkait dengan Sumber daya alam Lainnya Terkait pengelolaan Lainnya Nah ini yang harus Dibangun Dari sumber Income nya disini Sumber pendapatannya Ini sumber Pembiayaan ini Nanti kita hitung Ini harus Balance Jangan sampai Kita ngutang terus Kalau kita ngutang terus Sampai kapan ini Kasian rakyat Negara ini Bisa-bisa Terjual Ke negara lain Karena Nggak bisa bayar hutang Ini yang problem Jadi jangan mikir sekarang Mikirnya Next ke depan Jangan Mikir Short term Kita harus long term Kita harus long term Meet term aja Sudah Mulai pertengahan ini Kita harus Berpikir Ini kan lain Sekarang ini orang berpikir Jabatan lima tahun ya Lima tahun aja Yang penting selamat Selamat aja Ada Ada Bisa 20 tahun ke depan 20 tahun ke depan Itu yang harus Memang harus kita pikirkan Insyaallah Saya yakin Alhamdulillah Sip Jatrah ke depan Bisa memimpin negeri ini Dan Dan insyaallah Indonesia lebih Jatrah lebih baik lagi Amin Amin Sip Terima kasih Pak Din Komprehensif sekali Jadi bisa Difahami Bagaimana kita memapping Pembangunan Indonesia ini Dari sudut tadi Pembalasan korupsi misalnya Dengan Beberapa P Yang sudah disampaikan oleh Pak Din Jadi semoga itu bisa Menjadi pencerahan Bagi kita ke depan Maksudnya kita Bukan dengan Tangan kosong Atau ilmu kosong Kita sudah punya konsepnya Sehingga kita bisa Secara Terukur Untuk mencapai Indonesia Atau Indonesia terbebas dari korupsi Atau Mengurangi korupsi minimal Itu dengan cara yang seperti itu Demikian untuk acara PKS Registri Sekundar hari ini Pas Kurang lebih satu jam Kita menemani Pemirsa sekalian Rasanya tadi Tidak ada banyak yang bertanya Pak Din Jadi Yang sudah disampaikan Melalui sosial media tadi Kita ketemu lagi Pekan depan Di waktu yang sama Kami berdua pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kamu berdua pamit Kipa